Intro Nama saya Kevin Kita sebetulnya Mulai gagasan ini mulai di tahun 2011 Tapi kita sebagai perusahaan Officially terregister di tahun 2018 Dari segi Impact, puji Tuhan Kita udah mencapai sebuah impact Yang jauh lebih Impactful untuk negeri kita Indonesia Jadi pada Talk hari ini saya mau benar-benar Buka-bukaan, totalitas Bagaimana menjadi seorang entrepreneur itu Sebenarnya sangat sulit Dan disinilah mungkin kisah pertama saya Sewaktu saya merintis Afani di tahun 2011 Banyak banget yang bilang Saya itu orang gila Saya itu orang yang terlalu idealis Saya itu orang Yang benar-benar Mempunyai sebuah mimpi Yang terlalu tinggi Tapi apa yang saya Resapi dan apa yang saya terima Waktu itu dari teman-teman saya Ini kritik-kritik ini bukan dari orang-orang Yang jauh dari saya loh Ini justru dari keluarga saya Dari teman-teman dekat saya Dan ya inilah kira-kira Apa namanya Benar-benar Ya apa yang orang selalu bilang Ke telinga gue gitu loh Di Indonesia bro Lo gak akan jalan Lo terlalu idealistis Mendingan lo keluar Dan dirikan perusahaan ini di luar Di US Atau dimana Siapa yang disini peduli sama lingkungan Ya ini tahun 2011 Saya peduli Tuhan sekarang Orang lebih peduli ya Sama lingkungan ya Jadi Sedikit tentang Kevin Kumala Kalau bisa dibilang Karena saya Pencinta yang namanya Pixar Saya itu percaya dengan yang namanya Three luggage tools Tiga elemen Yang benar-benar bisa Mendefinisikan Who we are as a person Yang pertama adalah Saya cukup beruntung Mempunyai Sosok orang tua yang Sangat seportif Dengan edukasi saya Apa Di sini saya disekolahkan Di bidang biologi Di bidang bisnis Dan juga saya lanjutkan S2 Di bidang kedokteran Lalu saya pun juga Mempunyai Sebuah passion Di olahraga Surfing Dan juga Diving Buat saya itu Surfing sama diving itu Sudah kayak surga Raja Empat itu Siapapun yang Mau ajak saya ke Raja Empat Besok pun saya akan berangkat Mau itu ke Pulau Seribu Juga besok pasti saya akan berangkat Yang namanya diving itu Buat saya itu Benar-benar kayak Suasana yang Gak bisa di explain And it's It's so amazing Dan yang terakhir ya Itu yang tadi yang saya bilang Selalu Apapun yang saya lakukan Saya melangkah Dengan iman Jadi Inilah Kondisi Yang bisa saya bilang Dimana saya spend Tiga tahun itu Melakukan Research and development Yang saya namakan The Bad Cave Di Bad Cave ini Saya bersama Tiga rekan saya Tiga rekan saya ini Berasal dari IPB Kita melakukan riset Dan development Benar-benar 16 jam sehari Sabtu Minggu Juga tetap 16 jam Ini kita lakukan Selama Tiga tahun Tiga setengah tahun Lebih tepatnya Disitu Saya benar-benar Merasakan Yang namanya Depresi Terus terang Ini saya ngomong Frontal aja Dan transparan aja Karena Memang Banyak gitu Orang printis Yang namanya startup Itu They hit a wall Dan dia pasti Selalu Meragukan dirinya sendiri Apakah It is all worth it Dan itu Berulang kali Selalu timbul Di benak saya 16 jam sehari bro Ini worth it Apa enggak 16 jam sehari bro Ini worth it Apa enggak Terus-terusan Tiga setengah tahun Pertanyaan itu Selalu menghantui Pikiran saya Tapi Kunci Daripada Semua itu adalah Yaitu Itu dia Tiga pilar Yang tadi saya Sebutkan itu Latar belakang saya Yang mendukung Memang hobi saya Yang menyelam Dan surfing Itu ternyata Membuka mata saya Dikarenakan memang Problem plastik itu Sangat-sangat terlihat Di Lautan kita Dan yang ketiga itu Saya setiap hari Berlangkah dengan iman Jadi Inilah fakta mirisnya Indonesia Peringkat Nomor dua Sebagai Palutan plastik Lautan terbesar Di dunia Kita kurang lebih Ini berdasarkan riset Yang saya dapatkan Dari Tony Jupiter Yaitu seorang Researcher yang Cukup terkenal Dalam bidang Marine plastik Indonesia itu Kurang lebih Menyumbangkan Tiga koma dua Juta ton Sampah plastik Kelautan dunia Riset telah Membuktikan Bahwa Sembilan puluh tiga Persen Dari bangsa Amerika Yang berumur 6 tahun ke atas Tubuhnya telah Mengandung BPA Yaitu elemen Dari plastik Dan juga Last but not least Jutaan hewan Laut Dan juga Mamalia laut Telah terbunuh Dikarenakan Entah itu mereka Termakan plastik Atau mereka Tidak sengaja Memakan plastik Jadi ini telah Terbuktikan bahwa Over one million Seabirds Dan juga Hundreds and thousands Of mammals Setiap tahunnya Itu meninggal Dikarenakan Plastik Di Indonesia sendiri Kita menggunakan Sedotan plastik Sebanyak Sembilan puluh tiga Juta Sedotan plastik Setiap harinya Kalau kita Sambungkan itu Itu kurang lebih Tujuh belas ribu Kilometer Yaitu Ekvivalen dengan Kurang lebih Jarak Antara Jakarta Dan Meksiko Fakta mirisnya adalah Garis ketulis tiwa dunia Kurang lebih 41 ribu kilometer Jadi dalam waktu Kurang lebih Dua setengah hari Bangsa Indonesia ini Telah Mempolusikan Dunia kita Sepanjang Satu garis ketulis tiwa itu Dalam waktu Dua setengah hari Hanya lewat Sedotan plastik saja Dan itu buat saya Suatu fakta yang Sangat-sangat miris ya Next juga Kita melihat Ada sebuah studi Yang dilakukan oleh Universitas California Davis Dan juga Universitas Hasilun Di Indonesia Yang Telah Menyatakan bahwa Adanya 25% Dari Sample Of fish Dari pasar ikan Yang mereka bedah Lalu di dalamnya itu Ada Mengandung Fiber-fiber Plastik Di dalam perut-perut ikan ini Dan Tentunya Manusia Yang berada di dalam Piramida Makanan paling atas Tentunya kita Yang Malangnya Yang memakan Ikan-ikan yang telah Ter Nodai oleh plastik ini Berikutnya adalah Kalau kita bicara tentang plastik Tentunya Kita bicara tentang Kantong plastik juga Ini fakta yang Saya ambil dari CNN Indonesia Dalam satu tahun saja Kita mengambil Sample dari 100 toko Di retail Retail stores Indonesia Lewat Aperindo Ini kalau kita Kumpulkan semuanya Kurang lebih dalam Satu tahun ini Kita memberikan Kurang lebih 11 juta Plastik Ke End Customer Itu Analoginya adalah Kurang lebih 66 hektar Plastik bag Atau kurang lebih 60 tahun Eh 60 kali lipat Dari lapangan sepak bola Dan yang gilanya adalah Ini baru dari 100 toko retail Di Aperindo sendiri Terakhir saya cek Ada 40 ribu Toko retail Di Indonesia Jadi kalau Matematika saya Tidak salah 400 dikali 60 Kurang lebih 24 ribu Lapangan sepak bola Setiap tahun ini Yang dipenuhi Oleh Kantong plastik Jadi kalau kita Selalu kita Berpedoman Terhadap mantra 3R Yaitu Reduce Reuse Recycle Kami Berpedapat bahwa We simply Do not have the time Kita harus berpikir Untuk anak-anak kita Cucu-cucu kita Agar kita bisa Meninggalkan Sebuah legacy Untuk mereka Dan agar mereka itu Bisa Menikmati dunia Seperti yang kita Nikmati sekarang Dan Maka dari itu Kita men-introduce Sebuah R yang baru Yaitu Replace Atau menggantikan Mengapa Replace? Karena teknologi Telah memberikan kita Peluang Untuk melakukan hal tersebut Yang kedua adalah Kita tidak usah Mengubah Yang namanya Consumer Behavior Atau Kebiasaan konsumen Untuk Yaitu Reduce Reuse Recycle Karena disini Perlu kita ketahui Alangkah sangat susahnya Untuk kita melakukan 3R tersebut Dan yang terakhir adalah Replace juga Memberikan sebuah peluang Untuk pelaku-pelaku usaha Untuk meningkatkan Effort-effort Sustainability mereka Untuk memberikan Impact Yang lebih impactful Terhadap sosial Dan juga Environment Dan juga environment Jadi kurang lebih Apa yang ditawarkan Avani Adalah produk-produk Yang Berbentuk Close loop Life cycle Of packaging Jadi dari bahan bakunya Bahan bakunya semua alami Kita memproduksi Produk Seperti Kantong Yang terbuat dari Pati singkong Pati singkong itu Kita bisa Jadikan kompos Kompos itu Akhirnya Balik lagi Menjadi sebuah Raw materials Yang akan kita gunakan Untuk produksi lagi Jadi produk-produknya Kita membuat Sebuah Produk Kantong Yang terbuat dari Pati singkong Kita juga membuat Produk seperti Take away boxes Seperti juga Piring Dan juga bowls Yang terbuat dari Ampas tebu Dan juga jas hujan Yang terbuat dari Corn, soy And sunflower seeds Dan juga sekarang Lagi gempar-geparnya Yang namanya Semua orang punya Coffee shop kayaknya Yang terbuat dari Kertas Dan juga Pati jagung Jadi kurang lebih Portfolio Semua terbuat dari Bahan bakunya Bahan baku Nabati Yang akan menjadi Kompos Setelah dipakai Untuk tanah air kita Puji Tuhan Environmental impact Kita di tahun 2018 Dalam 8 bulan Telah berhasil Kurang lebih Meriplay 1700 ton Barang-barang Plastik Dengan menggunakan Tentunya Bahan-bahan Nabati yang Compostable Atau itu juga Ekvivalen Dengan berat 12.850 Honda Vario Motorcycle Atau juga 708 SUV Dari segi volume Jadi untuk menutup Talk saya hari ini Ini adalah sebuah Pepatah Yang saya selalu Ada rekat Di dalam hati saya Yaitu We are not Borrowing We are not Inheriting the earth From our ancestors But rather We are only Borrowing it From our grandchildren And our future generation Thank you very much Buka aja Buka laprak Bye-bye Bandai